Intro Halo Sobat Medcom, balik lagi ke program Tech Talk di Youtubenya Medcom.id Nah kali ini masih bersama dengan Guadalu, kita akan ngomongin smartphone terbaru Agustus lalu dirilis sama Samsung di Indonesia Apalagi kalau bukan yang paling menarik adalah Samsung Galaxy Z Fold 4, namanya rada ribet, bahkan nyebutnya Z Fold 4 5G harusnya Jadi kalau kalian tahu Samsung itu ngerilis 2 smartphone lipat generasi terbaru, Samsung Galaxy Z Fold 4 5G sama lagi-lagi Samsung Galaxy Z Flip 4 Nah kalau bedanya apa? Kalau yang ini Z Fold 4 ini tuh ngebukanya tuh gini, gue tunjukin lipatnya, ngeri banget ya Nah tapi kalau Samsung Galaxy Z Flip 4 itu bukanya clamshell, jadi kayak tempat makeup gitu Nah tapi itu sama-sama smartphone lipat Sebelum ngomongin soal hape ini, gue kayaknya mesti apresiasi banget buat Samsung ya Karena gak tahu ya, seingat gue kalau Indonesia itu smartphone lipat yang sampai sekarang konsisten dijual itu kayaknya Samsung aja ya Merk-merk beberapa merk kayak sempet pamerin, sempet bawa gitu, tapi kayaknya sampai sekarang gak ada kabarnya lagi kelanjutan gimana Nah sementara Samsung dari generasi Z Fold yang pertama, Z Fold pertama sampai yang sekarang keempat nih, tetep ada gitu kan Artinya apa? Artinya Samsung memang dia mau kayak jadi trendsetter, mau jadi orang yang mempopularkan smartphone lipat Yang dulu-dulu nih kalau kita ingat ngomongannya katanya, dulu tuh kayak, aduh kalau bikin layar buat smartphone lipat tuh susah Materialnya susah, gampang rusak gitu Dan memang waktu itu rame banget, penggemar gadget tuh bilang, orang-orang bilang, aduh ini kalau pakai smartphone lipat gini ada garansinya gak ya? Ya layarnya rusak kayak tanya berapa lama gitu kan, dan akhirnya sampai sekarang liat Samsung pun akhirnya udah menelurkan, bukan menelurkan ya Memproduksi banyak banget smartphone layar lipat Ini kalau dia buka, ya ngering-ngering gitu ya, tapi sebenarnya canggih ya Jujur aja kayaknya kalau ngeliat smartphone saat ini kayak bosen ketika gue megang ini tuh gue berasa kayak, wih ini loh smartphone canggih gitu, mewah Kenapa, karena sampai ada smartphone layarnya lipat gitu Jujur aja, ketika dulu pertama kali megang Z Fold Galaxy pertama dulu kayak ragu Ini kira-kira layarnya bakal awet gak ya, tapi kalau sampai sekarang ternyata Samsung baik-baik aja dengan produknya ini artinya Ya mereka udah jamin kualitasnya bagus gitu kan Jadi kalau kalian lihat disini Samsung Galaxy Z Fold 4 5G punya di bodi yang sebenarnya tebel ya Sebenarnya kalau dibilang tebel itu relatif, tapi mau gak mau karena ini kan modalnya engsel ya Disini kalau kalian lihat itu ada engselnya, seperti ini nih Jadi bikin bodinya agak tebel, tapi kalau masuk kantong yang gue cobain sih gak ada masalah ya Toh lagi kan juga kalau gue sendiri ya, gue sendiri jarang sekali menaruh smartphone di kantong cangah paling kan biasanya di tas gitu Kalau mungkin kalau gue lagi ngapain harus ngambil minum atau apa gitu kan Oke Samsung Galaxy Z Fold 4 ini punya layar bagian depan atau cover screen ya nyebutnya kalau gak salah itu Ukurannya 6,2 inci, sementara kalau layarnya dibuka itu jadi sekitar 7 inci 7,6 Kalau layarnya dibuka, nah ini dia Layarnya 7,6, kalau layar depannya 6,2 Ini kan kalau kalian pikir bahwa mungkin layar depannya kayaknya gimmick aja nih Tapi sebenernya enggak, karena layar dari Samsung Galaxy Z Fold 4 dan gini dari sebelumnya Semuanya tuh layar depannya tuh bisa berfungsi seperti layar utamanya Jadi mulai buka notifikasi, buka aplikasi dan segala macemnya gitu Cuman mungkin kalian mikir kayak, aduh layar 6,2 inci dimensinya aneh banget ya Kalau buat main game, memang, memang gue sempat cobain main Genshin Impact disini buat layar depan tuh aneh banget Karena bentuknya manjang doang, tapi ketika dibuka dengan menggunakan layar yang dalamnya 7,6 inci tuh menurut gue tuh lega banget Rasanya beda, kalau kita dulu biasanya main, atau bukan dulu ya, sekarang Biasanya mungkin hape yang ukurannya 6,7, 6,8 inci tuh kan rasanya kayak, tetapnya megang hape gambarnya memang manjang yang skep Tapi kalau ini gambarnya tuh lebar kotak gitu loh Orang biasanya pasti akan nanya, seberapa awet sih engsel layarnya Samsung Galaxy Z Fold 4 ini gitu kan Oke, Samsung mengklaim bahwa Samsung Galaxy Z Fold 4 ini punya daya tahan bisa dibuka sampai dengan sekitar 200 ribu kali gitu 200 ribu kali ya, kalau keke kalau dihitung-hitung kayaknya berapa tahun berapa lah, keke, kalian buka smartphone sekali berapa kali sih Ya menurut gue ya, kalau mereka bisa kasih janji dengan seperti itu, itu artinya awet dong Apalagi dimana Samsung sendiri ngasih after sales yang lengkap banget dan mudah buat mereka yang mungkin punya masalah di engsel dan layar gitu Jadi menurut gue kalau selama kalian tangannya dingin, tangan dingin alias tangannya awet kayaknya hampir gak mungkin smartphone ini rusak kali ya Oke tadi ngomongin engselnya, kemudian layar sini sudah pakai pelindungnya Corning Gorilla Glass Victus Plus Nah ini Victus Plus artinya di atasnya gitu kan Ini layarnya kalau kalian lihat ukurannya 6,2 inci berfungsi seperti layar bagian dalam bagian utama jadi bukan sekadar gimmick dan kameranya ada berapa kameranya itu ada bukan 3 doang ya sebenernya lebih tapi nyebutnya 3 kenapa? Karena di cover screen itu ada kamera depan 10MP kalau kita buka bagian dalamnya itu under displaynya itu ada kamera 4MP Hasilnya memang kalau kalian coba akan berbeda foto dengan kamera depannya disini sama kamera depan yang di covernya Nah sementara di bagian belakang itu ada 3 kamera belakang 50MP jadi ada kamera utama, ada kamera wide, ada kamera telephoto ada yang ultra wide gitu Kita akan ngomongin soal spesifikasi layarnya ini enak banget gue memecotekan ya Jadi sebutin bahwa layar depannya itu 6,2 inci yang layar utama bagian dalamnya itu 7,6 inci Dua-duanya menggunakan panel AMOLED berlapis Gorilla Glass Victus Plus Nah resolusinya itu berbeda ya, jadi kalau resolusi layar utama itu QXGA Plus Disini resolusinya ukuran 2.176 x 1.812 pixel Oh tau lu, ternyata layar bagian depan itu resolusinya berbeda Kalau layar yang bagian depan yang 6,2 inci ini resolusinya adalah 2.316 x 904 pixel alias HD Plus Tapi kalau ngomongin refresh rate, refresh rate itu sudah 120Hz Jadi kalau gue ngomongin refresh rate, kayaknya sobat kalian pasti langsung afiliasinya mikirnya ke gaming Nah itu kita ngomongin soal pengalaman gamingnya nanti Oke, kemudian soal apalagi, dapur pacu Ini dapur pacunya sebagai sebuah smartphone flagship atau high-end dari Samsung Samsung Galaxy Z Fold 4 ini 5G sudah pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 Nah jadi buat kalian mungkin familiar, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dari Qualcomm itu kan biasanya Pakainya di smartphone gaming, nggak juga Karena smartphone yang bukan gaming pun sudah pakai juga Dan kalau dipakainya di smartphone seperti Samsung Galaxy Z Fold 4 5G Sudah pasti dong, smartphone ini harusnya bisa buat gaming juga Itu akan kita ngomongin nanti Oke, kita akan ngomongin soal apalagi nih Sekarang kita ngomongin chipset, sekarang ngomongin kapasitas RAM Jadi semua, jadi Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini ada beberapa varian gitu Dengan kapasitas RAM yang berbeda Tapi semuanya itu punya kapasitas RAM 12GB Kalau yang gue pegang sekarang ini kapasitasnya 256GB Harganya sekitar 24,9 juta Nah menurut gue untuk harga yang segitu Mungkin kalau dibilang mahal itu relatif Ya relatif benar sih Menurut gue dengan smartphone yang punya desain kayak begini nih Bisa lipat begini dengan harga segitu itu Worth it banget sesuai sama harga yang dipasang gitu Dengan kualitas dan teknologinya Kemudian kita ngomongin soal baterainya Ini yang baterainya mungkin cukup menarik juga Baterai dari Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Hanya 4400 mAh gitu Tapi menurut pengujian menggunakan aplikasi PC Mark 10 for Android itu Daya tahan baterainya bisa bertahan sampai 13 jam Nah itu yang menurut gue menarik banget Karena mungkin buat orang yang sudah biasa mikir kayak Dengan spesifikasi layar yang tinggi Represi tinggi itu biasanya harusnya Itu kan konsumsi baterainya gede banget Tapi ternyata Si Samsung Galaxy Z Fold 4 ini entah gimana bisa diraciknya Baterainya bisa tetap awet Mungkin mereka bisa meracik bagaimana ceritanya Baterainya bisa hemat ketika kita pindah dari kamera Kamera layar depan Kemudian kita pakai layar yang dalam Ketika multitasking dan lainnya Nah itu yang membuat gue kayak Wah keren banget ya Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Kemudian ngomongin soal Pengisian baterainya sendiri Dengan baterai 4400 mAh Kalau yang gue cek itu Pengisian dayanya itu sekitar 25W fast charging Mereka gak klaim baterainya bisa terisi 50% Sampai dengan durasi 30 menit Ada juga fitur fast wireless charging 18W Kemudian ada reverse wireless charging Oke Tadi kita ngomongin soal spesifikasinya Udah layarnya udah Mungkin kalian masih penasaran ya Sama bodinya sendiri Gue masih penasaran dengan bodinya ini sendiri Disini kalau dilihat-lihat Canggih banget Soalnya Bisa dilipat Engsel lah seperti ini Engsel harusnya diklaimnya kuat katanya Kemudian di bagian bawahnya ada USB C Disini Kemudian ada pemindai sidik jarinya di bagian samping Disini Ini tombol puluhmu Sim cardnya di sebelah sini Nah bayangin Ini kayak Ada dua HP digabungin jadi satu Layarnya lebar terus Posisinya jauh-jauh begini tuh kayak Gimana ya Bisa mereka bikin yang gitu loh HP punya layar lebar Apalagi sih kalau bukan buat multitasking Gak mungkin Masa buat Sekedar gimmick doang Buat ngeliat Kalian ngeliat buka Buka situs medcom jadi lebih enak gitu kan Karena tampilannya lebar gitu Baca lebih enak Gak mungkin itu doang Pasti kalian selain Baca Kalian juga mau buka-buka aplikasi lain kan ya Nah Disini itu bisa multitasking sama Atau multi window Caranya gimana Jadi caranya ada Ada icon di bagian bawahnya itu Icon yang buat kalian mau buka aplikasi lain Oke misalnya gue contohin ya Kalau kelihatan disini Kita lihat ya deketnya Misalnya pertama gue mau buka google chrome Gue lagi baca medcom Kemudian gue mau multi window Gue pencet dari sini Multi window atau multi apps Kemudian gue misalnya mau buka kalender Oke Gitu Kemudian gue mau balik lagi ke Tadi Oh sorry Google Chrome nya tadi Tarik Drag and drop Nah gitu Bisa berapa aplikasi sih Sumbernya Samsung tidak membatasi Samsung itu hanya menyebutkan Paling optimal itu Aplikasi paling banyak itu dibukanya 3 aplikasi sekaligus Kalau 4 itu kecil Kotak kotak gitu loh Nah Jadi memang Samsung Galaxy Z Fold 4 ini sebenernya Kalau dipakai buat gaming itu Kayaknya Agak kurang maksimal ya Emang paling bener kalau Buat mereka yang punya produktivitas Mas punya mau kerja di smartphone Mungkin males lebih Males pake tablet Nah Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini menurut gue Lebih pas gitu Karena bisa multitasking kayak gini Kemudian Gak cuma multitasking Ehm Kalau misal foto ini hal yang paling canggih Dari Samsung Galaxy Z Fold 4 5G Jadi kalau gini misalnya Ini gue pake kamera depan Eh kamera belakang Terus gue pake kamera depan Nah gini Ini kamera belakang Terus misalnya gue mau foto orang Tapi orangnya mau liat Dia posisinya udah bagus apa belum Nah ini dia Nah Jadi misalnya gue mau foto temen gue nih lagi megang kamera nih Dia bisa liat dulu Ehm udah oke belum nih Nah Udah oke belum nih posisinya nih Ada enak belum Nah gitu Jadi disini Kelihatan bahwa Samsung Galaxy Z Fold 4 ini Gak cuma dirancang buat canggih-canggihan Mereka juga bikin Supaya layar depannya tuh gak cuma jadi gimmick aja Tapi jadi berguna buat Fungsi-fungsi yang lain Nah Sekarang kita akan coba Misalnya ke pengalaman main game Jadi Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini mungkin Mikirnya kayak Aduh HP nya bukan HP gaming Tapi kok pake snapchipsetnya Chipset Snapdragon yang buat gaming ya Dan akhirnya Kita coba aja pake Genshin Impact Sama main game Diablo Genshin Impact deh kita coba Genshin Impact itu kan salah satu game yang Yang berat banget buat smartphone-smartphone saat ini Apalagi terutama kalo Pokoknya kalo gamer Genshin Impact udah tau deh Kalo smartphone udah speknya tinggi Udah pasti Genshin Impactnya lancar Nah ini Yang gue cobain di Samsung Galaxy Z Fold 4 5G Bayangin Main game Di HP Layarnya segede gini Gimana gak puas coba menurut gue Mungkin kita dulu Mungkin kita biasanya main game Layarnya itu cuma sekitar 6,8 mungkin segini doang kan Ini sekarang layarnya bisa jadi lebar gitu tuh Jadi Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gino udah pasti Menjamin buat kalian yang mungkin Gak cuma sekedar hobi multitasking Mungkin hobi kerja segala macam di HP Tapi mau main game juga HP ini menjamin banget performanya Nah disini bisa kalian lihat Coba Seberapa enaknya main Genshin Impact dan layarnya gede gini di HP Apalagi bisa pasang grafisnya tinggi Jadi kita sempet test Grafisnya bisa jalan di Highest paling tinggi Dengan frame secondnya FPS nya itu bisa 30 Bisa 60 dengan lancar gitu Tapi Tapi ada minus sedikit minus disini adalah Mungkin apa ya Karena smartphone ini sebenernya dirancang Untuk fokus ke multitasking Akhirnya Kita sempet namanya bahwa Suhunya tuh rada anget Ketika kita pakai buat main game gitu Dan menurut kita Ini sebuah kekurangan yang wajar Karena mungkin Ya kalau misalnya Kalian bandingin mungkin Kalian cek deh Review nya Metcom Soal Asus ROG Pond Yang 5 Atau bahkan yang 6 Yang baru kita bikin videonya beberapa waktu lalu Itu kalian lihat Bodinya tebel Itu tuh wajar Karena itu ada sistem cooling Sementara ini kan Bodinya tipis banget Bodinya tipis begini Jadi wajar kalau misalnya Samsung Galaxy Z Fold 45 ini Punya suhunya yang anget Ketika main game cukup lama Nah menurut gue itu Manusiawi Manusiawi Itu hal yang wajar gitu kan Nah Oke Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Dijual dengan harga 24,9 juta Tapi tidak termasuk dengan stylus Jadi smartphone ini Buat kalian yang pengen Semakin memaksimalkan multitasking Produktivitas Kalau pakai Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Dijual terpisah kok stylus pen nya Jadi bentar Gue cek dulu Nah ini dia Jadi Samsung menjual stylus nya secara terpisah gitu Dan bayangkan Ketika kalian lagi kerja gitu Pakai stylus Seberapa enak sih Nah Gue peragain dulu ya Jadi Kalian bayangin Seberapa enak sih Misalnya kalian lagi Misalnya gue udah lagi liputan Misalnya gue harus nyatet Terus gue tinggal nulis aja gini Sambil dengerin Sambil dengerin Sambil dengerin Sambil dengerin Coba kalian bayangin Seberapa enaknya punya Samsung Galaxy Z Fold 4 5G Atau smartphone yang layar lebar kayak gini Kalian bisa nyatet Kalian bisa ngegambar mungkin Dan Seperti tadi gue sebutin Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Bisa mendukung multi apps atau multi windows Jadi Ketika kalian misalnya buka YouTube Kalian bisa buka satu lagi aplikasi Dan kalian sambil nyatet Itu tetep bisa Jadi Ya itu Samsung Galaxy Z Fold 4 5G itu adalah Smartphone yang Sembernya menurut gue Cocoknya buat Produktivitas Multitasking gitu Tapi Tidak Tidak apa ya Tidak melarang kalo kalian suka Main game juga gitu kan Jadi Apakah Smartphone ini layak untuk dibeli? Nah Dengan harga 24,9 juta Menurut gue Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini Adalah smartphone yang menurut gue Cocok buat Kalian yang pengen cari Smartphone All around Atau mungkin bisa dipake buat semuanya Buat Multitasking Buat main game Tapi kalo kalian lebih fokus ke multitasking Nah ini Smartphone yang satu ini Cocok banget Dan Meskipun orang bilang mungkin Harganya mahal Menurut gue Sekali lagi Menurut gue Harganya itu sangat pantas Dengan desain Dengan inovasi Dengan teknologi Dan fitur yang ada di dalamnya Buat Sobat Medcom yang mau cek-cek lagi Review-review Atau mungkin unboxing Dari Medcom di program Tech Talk Kalian bisa cek channelnya YouTube Di medcom.id Dan jangan lupa subscribe Youtube-nya medcom.id Kalau gitu Sampai jumpa Di episode selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih